Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Ruit Sharing dan video kali ini ada di Payer, 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 Payer sebuah website yang kayak Paypal gitu ya, nampung duit tapi dia ada kelebihan yang bisa nampung duit dari cryptocurrency seperti Bitcoin dan altcoin lainnya, TTH, BCH, Litecoin, Dash, dan juga Ripple USDT juga termasuk ya kasian sekali dia ditinggalin teman-teman oke, jadi disini saya ada saldo sisa eh bukan sisa, saldo abis withdraw 0,01, eh 0,1 ya dollar ya ini sangat receh dan saya akan coba kira-kira bisa trading tanpa KTP or something gak disini gitu ya dan pertama kali kita harus lihat dulu nih pola tradingnya itu sedikit berbeda dari introduction kalau introduction kita beli harganya murah nanti jualnya lebih mahal kalau ini, kebalik bosku ini kita misalnya I give, sekian Bitcoin I get 49 dollar gitu kan kalau ini, I get sekian Bitcoin Bitcoin I give 20 dollar jadi lebih mahal kursenya kita bisa lihat disini bisa 18.38 jadi ini naik ya guys kemarin saya cek masih di bagian sini 17 ini udah naik 18 ya ini 18.3, ini 18.2 gitu jadi lebih mahal gitu dan menurut saya kayak, kenapa sih lebih mahal kita belikan lebih mahal nih jualnya kok lebih murah menurut saya ada plus minusnya sih untuk yang hal seperti itu gitu jadi buat temen-temen yang baru beli ini kan pasti uangnya jadi ngicil tuh kan kecil kayak beli emas di marketplace lah ya marketplace ada lah ya inisialnya Bukalapak gitu nah waktu itu beli emas kayak gitu tuh belinya harganya segini ya kan jualnya malah lebih turun tapi itu akan membuat kayak lebih konstan aja trading disini sih nggak kayak indodax kan bisa kayak tiktok-tiktoknya enak nih kalau ini kita tiktok abu syuk tidak bisa tidak ada namanya pingpong itu tidak ada di indodax pingpong ya naik-naik misalnya belinya murah jual mahal beli lagi ya kan jual lagi lebih mahal kalau ini anda beli anda jual rumah anda yang dijual tidak bisa habis duitnya jadi gimana bang ya kita ini aja sih apa namanya ditungguin aja tungguin gitu kan sekarang saya akan coba untuk ini I wanna buy a Bitcoin I have Bitcoin harganya segini I give USD cepet lah 100 100 langsung aja kasih 100 dapatnya cuma segini guys receh kali kita akan coba lagi kita akan coba di bagian jangan jangan Bitcoin deh kayaknya Litecoin aja dah jangan yang mahal-mahal ya abis duit maksudnya dapatnya dikit juga gitu loh ini dapatnya cuma sekian Lite Litoshi gitu loh 139 di Toshi doang kecil banget dan untuk price-nya disini saya akan mencoba disini kan price-nya kita lihat ya kita beli I get sekian gitu ya I get sekian ketika kita beli I give sekian di 75,30 sedangkan harga terendak 7,450 kita akan coba di 7,4,60 7,4,55 deh coba ya 7,4,55 apakah bisa 4,5 kita akan coba apakah bisa dengan sekian dengan Litoshi oh ini oh ini fee-nya guys sorry mata-mata saya dapatnya segini Litoshi ya sedangkan kalau Bitcoin I don't care lah ya pasti dapatnya dikit juga guys jadi kita akan coba di Litoshi saya akan price-nya saya berarti keluarnya harga Litoshi-nya segini per dollarnya dimana harganya itu kayak 7,450 dan 7,450 ya coba 7,451 kita akan lihat apakah nama kita ada naik ke market sini harusnya sih bisa naik ya kita akan coba dulu deh oke kita akan coba 7,451 7,450 ya kita coba buy karena kita coba memasang oke disini ada peringatan price is 7,451 ya nana nana eh bentar dong bentar dong bentar dong bentar amount shall be less than shall not be less than 0,5 USD so jadi video kali ini adalah sebenarnya eksperimen aja sih untuk payer ternyata 0,5 baru bisa kita trading di dalam payer ini teman-teman dan saya pikir kayak trading-nya itu bakalan oh receh juga bisa gitu kan jadi gak bisa teman-teman jadi gak bisa receh cuma saya belum bisa membuktikan ya karena ini saya gak bisa masuk dulu mungkin nanti next ada part 2 nya tapi ini jelas kayak kita kan ini saya gak ada registrasi sama sekali nih dan saya tekan buy gini aja dia udah ada keluar gini berarti ketika saya punya 0,5 saldonya saya udah bisa beli ataupun jual di dalam payer ini dalam artian berarti kita bisa trading tanpa KTP guys disini cuma ya sekali lagi teman-teman ini dolar ya teman-teman ini dolar dolar kita nanti kirimnya kemana bang kesini bang kesitu ya nanti jadi menurut saya sih strategi yang akan saya pakai mungkin kalau trading disini ya misalnya untungnya udah lumayan gede lumayan gede lumayan gede ya misalnya kita jadiin bitcoin aja dikirim ulang lagi ke indodax sama aja sih untuk trading di indodax ya jadi kenapa gue bilang mau kirim ke indodax lagi karena menurut saya disini ada seninya gitu loh dari segi kita jual dan belinya belinya lebih mahal jualnya lebih murah jadi menurut saya sih ada market yang cukup sehat disini ya bisa bilang sehat bisa enggak tapi bisa konstan lah ibaratnya ibaratnya lo gak beli harga segini langsung jual langsung harga segini ini juga mau panik juga gak bisa jadi gak ada sebuah namanya panic attack gitu ya kepanikan yang membuat market tuh tiba-tiba langsung anjlok gitu loh tiba-tiba longsor seketika gitu ya kalau ngebul ngebul seketika naik tinggi menculang gitu ya disini sih menurut saya lebih fair sih cuma ya untuk itu nanti saya coba dekumpulin 0,5 sampai 0,5 ya teman-teman baru saya akan coba trading yang real saya beli tapi ini cuma kayak awal-awal perkenalan payer aja teman-teman jadi saya ingin mengasih tau aja bahwa ada platform yang bisa trading tanpa KTP tapi dalam bentuk dolar teman-teman dan gimana dolarnya saya dari aplikasi-aplikasi gratis atau fosil-fosil gratis yang saya share terutama ini 0,1 dari argonclick namanya kalau mau argonclick ada linknya di deskripsi teman-teman bisa WD ke payer juga ada juga faksi bugs itu juga bisa WD ke payer cuma hati-hati coin numbernya ini jangan sampai salah teman-teman ya karena kalau salah nanti gak masuk gitu ya dan juga ada juga di coin pay you juga bisa ke payer cuma agak pending kalau coin pay you ini aja belum masuk tapi belum satu hari sih katanya sih satu hari mungkin lebih maybe tapi kita tunggu aja gak usah panik guys so ya sekian dulu video kali ini untuk payernya teman-teman semoga yang lagi cari-cari tempat trading ya akan terbantu walaupun prosesnya menurut saya agak gak terlalu gampang ya karena ini pertama dolar kedua kita tuh harus kayak kalau misalnya mau gratis atau gak mau ribet kenapa aja kalau something pakai ya coin-coin aja kita masukin coin ke dalam sini gitu di bagian ini saya jelasin sekalian aja kali ya biar lebih kompleks gitu untuk part pertamanya jadi part keduanya kayak kita fokus trading aja maybe so jadi untuk ini kita ada bitcoin ada USD dan lain-lain blablabla cuma menurut saya sih yang paling worth it untuk di depo sih adalah ini sih litecoin sih kalau saya bilang karena litecoin dia hanya butuh 0,01 0,001 untuk di transfer ke dalam payer ini nah sekali lagi teman-teman untuk yang bagian coin karena ini saya bentuknya dolar untuk yang coin saya belum bisa memberikan ini bisa atau tidak untuk trading untuk coin ini mungkin jangan dulu teman-teman mungkin kalau mau registrasi registrasi linknya ada di deskripsi juga untuk payer teman-teman registrasi dulu tapi untuk part 2 saya akan coba uji nyali lebar ini masukin litecoin ini ke dalam payer jadi jangan lupa subscribe aja lonceng aja jangan lupa biar gak ketinggalan eksperimen ini karena ya menurut saya saya akan mencoba mencari lah setidaknya gak cuma kasih faucet saya juga main faucetnya juga gitu kan saya cuma berbagi aja gitu doang dah udah gitu kan yang pengen-pengen aja gitu gak maksa gitu kan yang penting ya bisa bermanfaat lah dengan di sharing gitu ya ya membantu lah buat orang yang mau berusaha gitu ya enggak mah ya udahlah gitu ya ini gak apa-apa emang-emang menurut saya ini gak bukan hal yang mudah untuk konsisten main faucet gitu klik-klik tiap hari kayak lu habis waktu karena gabut aja gabut oke gitu aja teman-teman jadi nanti akan saya coba litecoinnya saya masukin ke dalam saya akan coba ya sekitar berapa ya kita masukin enaknya ya nanti deh kita lihat itu prosesnya dan berapa lama untuk masuknya jadi mungkin ada bagian ketika saya kirim litecoinnya ke dalam payer baru saya akan coba eksperimen kalau misalnya bisa langsung masuk saya coba eksperimen kalau enggak saya akan hanya kasih cluenya aja kira-kira koinnya masuk keberapa lama seperti itu teman-teman oke sekian dulu video kali ini terima kasih buat teman-teman udah nonton tentang payer ini semoga teman-teman lagi cari website trading bisa mendapatkan trading tanpa KTP yaitu di payer ini cuma prosesnya sekali lagi tidak mudah guys sedangkan coinbase aja kalau misalnya mau trading itu harus KTP juga verifikasi jadi ini cuma menurut saya kalau enggak verifikasi itu cuma ada limit penarikan doang sekian dolar doang sampai 900-an dolar mungkin ya cukup gede sih menurut saya untuk penarikan 900 dolar 900 dolar kali narik enggak cukup teman-teman pasti untuk recehan kayak saya pribadi 900 dolar udah syukur kalau mentok ini mah syukur-syukur gitu kan ya gitu aja deh oke terima kasih video untuk kali ini untuk video untuk kali ini apa sih jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video kali ini dan yang terakhir terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax